Krisis Inggris semakin ngeri, ramai warga tak makan jadi PSK. Krisis biaya hidup makin mengguncang Inggris. Jutaan warga bahkan rela tidak makan demi membayar tagihan listrik yang melonjak hingga menjadi pekerja seks komersial atau PSK. Hal ini terlihat dari beberapa studi, berikut paparannya. Menurut laporan The Guardian, studi Money Advice Trust membuat hampir 20% orang dewasa Inggris atau 10,9 juta orang menunggak tagihan. Ini naik 3 juta, sekitar 45% sejak perhitungan terakhir di bulan Maret. Bukan hanya itu, berdasarkan Opinium Survei, terdapat 5,6 juta warga relat tidak makan dalam 3 bulan terakhir sebagai akibat dari krisis. Jejak pendapat dilakukan ke 2.000 orang dewasa Inggris di Agustus. Ini termasuk melewatkan makanan, seperti makan sekali dalam sehari atau tidak makan sama sekali. Survei juga mengungkap fakta lain bahwa hampir 8 juta orang telah menjual barang pribadi atau rumah tangga untuk membantu menutupi tagihan. Banyak rumah tangga sudah menghadapi pilihan yang tidak mungkin, seperti makan mana yang harus dilewati hanya untuk menyalakan lampu. Jaminan pemerintah PM baru Inggris, Elizabeth Trust, yang membatasi kenaikan harga energi, memang meredakan ketakutan akan kenaikan tagihan di masa depan. Tetapi bagi jutaan warga, kerusakan sebenarnya telah terjadi. Karenanya, badan amal itu meminta pemerintah untuk menggunakan anggaran semaksimal mungkin. Hal ini untuk memberikan dukungan yang ditargetkan bagi mereka yang berpenghasilan terendah. Money Advice Trust juga mengatakan rumah tangga memiliki sedikit atau tidak ada ruang gerak yang tersisa dalam anggaran mereka untuk mengatasi kenaikan harga. Sebanyak 41 persen telah memotong semua pengeluaran yang tidak penting, naik 7 poin presentase dari jajak pendapat pada bulan Maret. Badan itu mendegaskan penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga energi yang tinggi telah menjadi tidak terjangkau bagi jutaan orang. Di mana sekitar 10,7 juta telah melihat tagihan energi mereka naik 100 pound atau lebih sebulan sejak April. Sementara itu, kenaikan biaya hidup juga membuat ramai wanita Inggris memiliki bekerja sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Ini terjadi sejak awal Juni. Sementara itu, kenaikan biaya hidup juga membuat ramai wanita Inggris memiliki pekerjaan sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Hal ini terjadi sejak awal Juni. Mengutip data Inggris Collective of Prostitution, jumlah perempuan yang masuk dalam bisnis prostitusi meningkat 1 per 3 angka biasanya. Hal itu karena biaya hidup yang tinggi. Ia pun memberikan contoh nyatanya. Menurutnya, seorang ibu dengan 4 anak kini menjadi PSK pasca kehilangan uang dan tak masuk salah satu penerima bantuan tunai di Inggris, Universal Credit. Dia mulai melakukannya beberapa malam dalam seminggu di jalanan. Ini cukup untuk membayar setiap tagihan. Tak hanya Adams, CEO Lembaga Pendukung Pekerja Seks Mas, Annie Emery, juga mengakui hal serupa. Lebih banyak perempuan yang menghubunginya untuk menjadi PSK demi bisa hidup dan mendapatkan tempat tinggal. Menurutnya, pandemi COVID-19 memang memperburuk kehidupan perempuan yang sudah berada dalam situasi sulit. Hal ini ditambah perang Rusia-Ukraina yang membuat harga energi dan pangan kian meroket. Emery mengatakan saat COVID-19 melanda, pihaknya melihat kenaikan angka perempuan yang kehilangan pemasukan mereka hanya dalam waktu semalam, membutuhkan paket pangan darurat yang diusir dari tempat tinggalnya atau tidak mendapat melakukan isolasi. Ia juga mengatakan kenaikan biaya hidup di Inggris membuat beberapa kelompok dalam situasi sulit. Pengasuh anak tak dibayar dan pekerja dengan kontrak nol jam berada dalam situasi terjebit. De Burgo kehilangan berat badan saat mencoba menghemat uang lantaran krisis biaya hidup yang terjadi di Inggris yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Pada Juli lalu, inflasi naik di atas 10% untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, didorong oleh melonjaknya biaya energi, makanan, dan bahan bakar. Bank of England memperkirakan inflasi akan melonjak menjadi 13% pada akhir tahun nanti. Analis mengatakan itu bisa lebih tinggi lagi pada awal tahun depan. De Burgo yang bergantung pada uang pensiun dan kredit pensiun tambahan mengatakan, tagihan belanjanya naik hampir dua kali lipat selama sekitar satu bulan. Disumbang oleh naiknya biaya bahan bakar yang lebih mahal daripada musim dingin. Di proyeksi, tagihan energi rata-rata rumah tangga Inggris akan naik menjadi 3.549 pound sterling atau sekitar 4.180 USD atau 62 juta rupiah. Angka itu naik sekitar 80% kenaikan harga terjadi setelah pemerintah menaikkan batas harga pada minggu lalu. Pemerintah yang diharapkan hadir saat krisis malah tampil sebaliknya. Padaan Menteri Boris Johnson malah mengambil waktu cuti dalam waktu kurang dari sebulan sebelum mundur. Para pengkritik menuduhnya mencuci tangan dari krisis energi dan mengalihkan kesalahan pada perang Rusia di Ukraina. Menurut data Center for Aging Better, sebuah badan amal yang berfokus pada peningkatan kehidupan orang tua, sekitar 2 juta pensiunan saat ini sudah hidup dalam kemiskinan sebelum krisis. Laporannya mencatat ada kenaikan sekitar 200 ribu pensiunan miskin di tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Money and Passion Service, sekitar 44% orang yang telah mencapai usia pensiun di Inggris bergantung pada sumber uang pensiun. Sebagian besar pensiunan menggunakan pensiun dasar negara sebesar 141,85 pound sterling seminggu atau sekitar 7.400 pound sterling per tahun. Pensiun negara naik sebesar 3,1% pada April, tetapi angka itu jauh di bawah tingkat inflasi pada saat itu, yakni sebesar 9%. Kenaikan berikutnya dalam pensiun negara baru akan terjadi pada April mendatang. Orang-orang yang menanggapi survei yang dilakukan oleh Independent Age pada Juni dan Juli melukiskan gambaran suram tentang kehidupan sehari-hari mereka. Kemiskinan memperburuk kondisi kesehatan dengan angka harapan hidup juga menurun. Laporan Center for Aging Better juga mencatat bahwa jumlah tahun yang dihabiskan orang tua untuk kesehatan yang baik juga menurun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!